warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Genta pagi Pak Leci ini Genta ini pemain jenius dari Semen Padang FC ini dari junior langsung bisa masuk timnas senior alhamdulillah tanya-tanya dikit ya Genta siap Genta, Genta awal mula karirnya gimana, tolong ceritakan ke teman-teman ya awal mula karir saya dari umur umur 9 tahun saya masuk ISB di Putra Ranah Minang oh Putra Ranah Minang PRN waktu itu dilatih oleh coach Doni Marta Lies Badul Pak Mai Bang Aan Pak Zal banyak pokoknya Pak Yus Pak Mai itu wakil PCC Sumbar ya ya Pak Mai top oh top ya bapak saya itu kalau Pak Udo Pak Udo itu udah kelas kelas 3 SMP 1 SMA baru kenal sama Pak Udo lanjut ceritanya gimana oh umur 7 tahun sampai 12 tahun saya berlatih di di SSB Putra Ranah Minang dan masuk SMP saya seleksi di PPLP Sumbar yang dilatih oleh coach DU coach Depta dan coach andalan kita itu di Leo saya coach tapi di PPLP saya gagal sama teman saya Anip juga gagal belum redaki ya habis itu kelas 1 SMA saya sekolah di SMA 16 Padang dekat rumah dan saya latihan di lapangan Kuranji berlatih sama teman-teman kadang sendiri habis itu ikut turnamen SMA Dubez SMA 2 SMA 2 waktu itu kita SMA saya berhadapan dengan SMA 4 Sumbar yang di pemainnya pemain PPLP semua SKA oh itu SMA 4 Sumbar oh SMA 4 Sumbar iya kan SKA pemainnya PPLP Sumbar kan iya dan waktu itu saya sebagai kapten di SMA 16 wey kapten dan habis habis pertandingan itu saya dipanggil sama custodi Leo dan disuruh habis pertandingan lawan SMA 4 Sumbar yang dilatih custodi Leo di Dumbar dan kutsepta dan saya dipanggil sama custodi Leo disuruh latihan di PPLP Sumbar katanya Genta kamu gabung latihan ya disuruh sama custodi Dumbar besoknya saya latihan bergabung sama PPLP Sumbar teman-teman saya teman baru dan Alhamdulillah saya disuruh sama kutu Dumbar Dumbar untuk latihan terus untuk persiapan popwil pekan olahraga wilayah wakili Sumatera Barat di putuar rumah waktu itu di Aceh di kandangnya Ulia Ulia Hidayat akhirnya saya bergabung ikut di turnamen itu popwil dan Alhamdulillah kita berhasil mendapatkan peringkat ke 3 Alhamdulillah lawan apa waktu itu semi final lawan Aceh saya teman-rumah kita adalah 2021 yang Cetagol di tempat kita siapa waktu itu kita Ravier Ravier waktu itu pemainnya ada Geno yang di Semin Padang ada Geno terus Amar Amar eh bukan sama Geno Firman masih di bawah oh Junior masih ADD dan habis main 34 peringkat 3 itu kita lawan Sumut Sumatera Utara menang kita ya Alhamdulillah kita menang 3-0 3-0 tapi waktu itu saya gak main kenapa akumulasi wah kemulasi emosien tuh emosien tuh dan akhirnya kita Alhamdulillah mendapatkan mendali berunggu Alhamdulillah lanjut Malci lanjut dan habis dari pop wheel pulang ke Padang saya langsung persiapan untuk Port Prof sumber eh Port Prof Padang Preyaman Padang Preyaman masuk mana tuh waktu itu rumahnya Padang Preyaman saya masuk di Solok Selatan oh Solok Selatan dibawa sama Coach Dodi Leo oh Dodi Leo terus pemainnya juga Geno orang itu-itu juga ya ya pemain itu juga berarti sudah lama menjalin kemistri sama Geno ya sudah lama dari umur 2 tahun Bang Alci umur 2 tahun ya sampai sekarang Geno tuh gimana orangnya asik gak asik Bang Alci kadang ngeselin tapi dia itu suka itu Bang Alci dia gak bisa bahasa Indonesia ya siapa Geno bisa dia bisa bahasa Thailand bisa dia Bang Alci lanjut Bang Alci lanjut kita persiapan Port Prof terus Alhamdulillah kita masuk final berada dengan tua rumah waktu itu rumah Padang Priyaman pemainnya General Oh oleh Wiranto ya Wiranto terus Agung Sumatera Jawa si Pantat Wohai siapa lagi ya itu aja itu aja malachi pemainnya lawan kita Alhamdulillah kita kalah kalah berapa kalah waktu itu 1-0 1-0 ya pemainnya bagus-bagus malachi senior semua kita masih junior ya baru belajar baru cari-cari pengalaman kita kalah 1-0 dan kita mendapatkan medali perak lanjut cerita di setelah Port Prof Padang Priyaman saya persiapan untuk Minangkabaukap mewakili kesempatan Kuranji Kuranjai ya Kuranji 30 itu pelatihnya Kut Zul Udo Caniago Kut Idola orang tua bagi saya dan Hanif Hanif lihat apa terima kasih terima kasih terus cerita di Minangkabaukap Alhamdulillah kita menjuarai tingkat sekota Padang kesempatan sekota Padang juara juara satu dan mewakili kota Padang di seluruh Sumatera Barat Sumatera Barat waktu itu dua tim atau satu tim dua tim sama Padang Utara Padang Utara Padang Utara Padang Timur Padang Timur Alhamdulillah kita mewakili kota Padang dan Alhamdulillah kita mendapatkan peringkat 4 di Sumbar kalah lawan apa waktu itu semifinal kita kalah lawan Talawi Sawaluntur oh Sawaluntur Alhamdulillah kita mendapatkan medali medali apa itu kalau dapat Alhamdulillah pokoknya dapat medali 4 ya dapat teringkat 4 teringkat 4 terakhir terakhir yang lain sudah seleksi 3 hari saya masih main menang kapal kan jadi bisa di cut dulu malachi bisa waktu itu saya seleksi di elektro 9 padang 19 kan malachi saya udah telat sama temen saya dari kuranji juga kiper waktu itu seleksinya di lapangan gor Haji Gu Salim pagi kita seleksi pagi kan terus saya datang sama Amar juga Amar Amar dari Jambi seleksi terus saya salam sama pelatihnya Coach Endra Coach Ipan sama siapa Pak Ben Pak Ben tapi pagi itu Pak Ben gak ada sama Coach Ipan aja terus salam sama Coach Ipan dia bilang kamu dari mana saya dari Kuranji ikut Kuranji terus dia bilang orang orang udah latihan udah seleksi tiga hari kamu baru datang Ya Coach saya minta maaf saya bilang itu aja dan ya kamu tunggu disana dulu ya kata Coach Ipan sama Amar juga kan lihat orang main terus saya diseru main lawan apa ya lawan Asifa juga ada itu satu tim dari Asifa dari sekolahnya teman saya Anif Wahdi seleksi sama Asifa Asifa satu tim dari umum satu tim waktu itu saya main posisinya posisi asli saya itu saya bang Cik saya wing kanan kiri saya seleksi di posisi wing kiri habis seleksi itu pengumuman langsung pengumuman dari keeper belakang tengah depan Alhamdulillah saya ada nama saya masuk wawanci Alhamdulillah saya bersyukur besoknya disuruh latihan besoknya disuruh latihan di lapangan Nangka alias Cipada latihan dan persiapan persiapan sampai belum puasa itu masih latihan malaji belum puasa habis lebaran baru dikasih pengumuman yang lopos dan teman saya yang satu perjuangan itu dari kuranji dia gagal dan Alhamdulillah saya lolos Ammar juga yang lain sama Geno juga kita persiapan untuk Elite Pro 19 kita satu grup sama teman kita dari persikabung tubuh Alhamdulillah kita tidak lolos banget mungkin persiapan kita belum matang tidak mepet waktu itu Semen Padang juga degradasi kan sedih kali senior kita degradasi singkat cerita 2020 saya WA mantan pelatih Uslam saya kan saya Indra Indra saya minta pak bisa seleksi di Semen Padang senior selesai seleksikan yang degradasi sama coach edu nah iya betul seleksi suruh seleksi hari itu kamu datang hari kamis ya pak makasih ya pak terus saya latihan saya bersiapan di rumah latihan latihan dan akhirnya pas seleksi Alhamdulillah Pak Leci lolos ya lolos Alhamdulillah waktu itu pemain muda kita lolos bertiga Andrei Amar sama saya yang dari Elite Pro Akademi saya sama Amar Amar Proyek terus kita persiapan TC TC di Jogja ya sama senior Mofu Eskandar Cak Narto Pelani Ahmad Molana Iqbal Watiha Randy kita TC di Jogja terus singkat cerita uji coba lawan lawan siapa lawan UNJ 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 kita uji coba lawan itu saya main di babak pertama kan di pertengahan babak pertama saya mengalami insiden Malachi insiden sama lawan dan akhirnya saya cedera cedera waktu itu cedera lutut ya waktu itu abang sempat lihat juga di foto umami diinjak lutut kita ditabrak di apa namanya Pak Malachi diinjak diinjak lutut kami takutnya dulu cedera lutut parah ACL ya saya tekan juga Pak Malachi terus akhirnya saya istirahat satu bulan masih ingat gerakan apa yang disuruh edu sambil gosok gigi oh squad sampai sekarang masih saya jalanin disuruh edu ya masih kayak biasa kadang dalam mimpi itu itu juga Pak Malachi dalam mimpi latihan juga ya terus terapi terapi sama Rio ya terapi sama fisioterapi terbaik Indonesia Trio Benandes Trio Benandes tetapi dua bulan pertandingan pertama Liga 2020 2020 kan away ke bukan baru ya bukan baru waktu kita saya gak ikut kan terapi di padang terus terus terapi selama dua bulan lebih terus dapat kabar Liga berhenti kan ya Liga berhenti karena apa virus corona itu kan jadi suruh suruh apa Malachi suruh bubar dulu gitu ya bubar dulu waktu sempat cedera tuh ada perasaan wah berhenti main bola atau gimana ada gak atau masih terus berjuang yakin harus berjuang kan risikonya setiap hidup ini ada jadi kita harus menjalannya dengan ikhlas dengan apa ya dengan penuh semangat penuh semangat dan selama dua bulan saya terapi Alhamdulillah bulan ketiga empat bulan kemudiannya lutut saya udah enak ya enak seperti biasa terus terus ppkm apa pskb pkb apa namanya dulu pokoknya gak boleh interaksi lah sama yang pskb 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 itu namanya dulu kan PSBB sosial bersekala besar ya harus karantina di rumah masing-masing kan selama lebih kurang tiga bulan tiga bulan habis itu disuruh kumpul lagi padang kumpul di bulan September akhir September kumpul lagi latihan terus 1 Oktober Liga 1 kick off kan nah pas itu enggak jadi enggak jadi enggak lagi ya gara-gara kofit semakin meningkat ya terus gak cerita disuruh pulang pulang lagi di rumah masing-masing ya suruh pulang Hai sampai istirahat di rumah sampai bulan Oktober bulan November 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 pertengahan November tepat telepon dari bos senpadang dulu manajer Pak Fendi ya ditelepon kan genta ya Om siapa ngomongkan kamu umur kamu berapa 19 tahun Om kamu mau seleksi timnas setinya timnas apa timnas U19 yang sekarang lagi di Kroasia katanya kaget kan Hai terus ya Om kapan Om bilang gitu ya kamu persiapan aja dulu ya Om siap Om nanti saya kabarin lagi Hai dua minggu kemudian Hai saya dapat telepon dari Kus Alek Oh Alek ya ya memang Alek dosen karena Bang Laci kan iya terus ditelepon katanya kamu disuruh seleksi timnas timnas U19 apa apa rasanya itu kan pertama kali dipanggil timnas bangga ya sop banget rasanya bangga lah baru pertama kali kan Hai dan ya aku siap ya kamu latihan ya nanti di di SKO kan besok oh di SKO dulu berarti ya ya disuruh latihan satu hari ke satu hari dari sekali suruh latihan besok berangkat sama-sama bareng sama dia sama Coach Alec juga kan dia latih fisik nah Hai rangkat bareng terus Hai singkat cerita persiapan di Jakarta seleksi itu latihannya selama saya main bola belum pernah saya latihan gitu wajib berat berarti berarti ya sekali firman aja sampai sakit pinggang Bang Aci pernah pernah Pak Ben tapi lebih berat lebih berat Pak Ben lebih berat ya lebih berat lebih kalau beratnya sama sih Bang Aci tapi kalau kita jalani pasti ya siap-siap ringan aja ya terus latihan selama dua minggu latihan fisiknya di Jakarta terus satu bulan di Jakarta ada pengumuman yang lolos berangkat ke Spanyol Oh iya Spanyol terus ada pengumuman malamnya maki apa yang enggak dibawa di umum di grup di grup di grup saya udah berdoa berdoa sebelumnya loloskan Alhamdulillah Allah sempat Spanyol berarti ya berapa dua minggu lebih kalau anak Sumber selain Genta ada waktu ke Spanyol itu Oh sendiri Oh Genta sendiri ya itu yang bikin bangga Renah Minang Oh ya teman-teman saya nah disumbar Iya mungkin rezekinya kita udah ada ya kan terus persiapan di Spanyol persiapan waktu itu persiapan Piala Dunia 2020 Oh ya Genta buat Piala Dunia terus gara-gara semakin meningkat nah akhirnya Piala Dunia di tunda-tunda ya jadi 2023 nanti terus dari Spanyol kita balik lagi ke Jakarta dengan sedikit kecewa lagi karena gagal mengikuti Piala Dunia kan ya terus balik ke Jakarta karantina 5 hari habis itu pulang habis pulang saya latihan kan saya padang waktu itu belum latihan belum belum masih copy masih merajalela layak lela terus latihan di rumah latihan sama saya di rumah ada apa namanya ada tim-tim juga pelaci nah tim-tim namanya MFA apa tuh iya kalau namanya agak Hai namanya agak itu masih agak menyinggung itu Oh menyinggung ya oke lah boleh disebut Hai latihan di sana ya latihan terus dan Hai singkat cerita maji ya dapat kabar dari adminnya jurnas jinas ditelepon kan Genta Hai kamu besok persiapan timnas U23 ya Oh ya kaget maji Hah dari usul 11 kan Hai terus disuruh persiapan timnas U23 ya Alhamdulillah Alhamdulillah terus lagi ya terus berangkat ke Jakarta persiapan U23 Hai yang waktu itu pemainnya pemain senior yang semua malci yang udah pengalaman di timnas seperti Mas Evan Pandimas ya Pandimas ada malis Hai siapa lagi Hai Arhan Hai Arhan warganya Arhan katanya terus siapa lagi senior banyak wajib semua Hai Arif Satria Oh yang pernah semen Padang ya situ persiapan selama Hai sebulan Hai sama sebulan persiapan terus Hai Oh uji coba kita kita uji coba melawan bersihkabo sama poliunetid main pertama lah bersihkabo kan udah main sama bersihkabo waktu itu saya sakit lagi maksudnya habis vaksin kan kita harus vaksin kan biar kita kebal kuat imun tubuh ya imun tubuh kita kuat dulu namanya vaksin itu vaksin pertama senopak Sinovac vaksin Sinovac vaksin kan besoknya uji coba tapi waktu itu saya malamnya nggak meriang jadi nggak bisa Hai uji coba melawan bersihkabo dan pertandingan berikutnya lawan Bali United itu saya udah sembuh terus Alhamdulillah wajib menit bapak kedua saya debut-lebut ya Alhamdulillah Alhamdulillah menit keberapa teman singkat nggak menit 70-an wajib saya waktu di timnas tuh minder enggak karena kan Genta belum pernah main di liga nih selebihnya pernah-pernah main di liga minder ada si baju tapi kita harus menjalaninya supaya tidak minder iya kelas ya dulu orang masih ingat nih Genta waktu di Semen Padang sempat debut bola dari kakak kaki kakak Nur kan kesal kali kakak Nur asal ada Genta dikejar terus ya itu kakak Nur itu cuman memberikan motivasi saya saya lebih lebih kuat lebih pede ya lebih kuat lebih dipercaya diri kan nah itu kalau senior-senior di Semen Padang ini top semua masih semuanya dari saya 2020 sampai sekarang nah terus pasti timnas itu saya masuk menit 70-70 ya kan gelandang terbaik Indonesia Malachi Evan Dimas ya Evan Dimas kelas ya terus gak cerita habis dicoba kan pulang eh sih U23 kan berakhir gitu pulang ke Padang dan saya persiapan piala-piala cengkeh enggak skip lagi kan ngerang eh kena marah kena marah kena marah itu lah perlu masukkan jadi jadi lanjut 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 terus latihan latihan di Padang latihan di dekat kampung dekat rumah latihan kan waktu itu Semen Padang belum persiapan terus Hai waktu udah masuk Liga 2 kita nih ya udah masuk main ke Liga 2 nih belum 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 ya terus Oh pulang dari U23 saya di rumah dua bulan sebulan kan bulan puasa nah eh habis lebaran eh pas bulan puasa panggil lagi maci ya di persiapan prapiala dunia operasi nas ya tinas senior atau senyum panggil alhamdulillah pertengahan puasa terus berangkat ke Jakarta waktu itu lebaran pertama saya enggak ada di rumah lagi gimana tuh waktu itu di negeri orang ya Jakarta Oh Jakarta ya pertama enggak ada di rumah enggak di rumah terus saya lebaran di Jakarta kan persiapan Hai prapiala dunia Hai di Katar Oh iya Katar di Dubai 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 bangci selama di Dubai kita sebulan lebih lagi sebulan lebih ya Alhamdulillah itu saya debut melawan Thailand alhamdulillah alhamdulillah melawan Thailand malci ya nonton abang dah nonton abang dah nonton dong Hai berpunggung berapa saya masih nggak ingat kalau nomor punggung yang penting bang nonton Hai terus saya menghentikan gelandang terbaik juga malci ya 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 Sariya Nabi Mayu saya debut melawan Thailand alhamdulillah malci satu kek Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya terus singkat cerita pulang dari Tina senior Hai balik ke Jakarta karantina pas itu saya kena COVID-19 positif cuman apa yang dirasakan biasa aja atau gimana rasanya sakit marci Oh sakitnya pedih-pedih mana pedih dari putus cinta Hai pedih ya cinta terus saya karantina selama dua minggu kan ketinggalan dua minggu selesai karantina alhamdulillah hasilnya negatif dan saya pulang ke padang ah terus gabung langsung gabung ke padang aja ya namun gitu persiapan Liga 2002 kemarin kan tahun kemarin ya ya persiapan Hai terus itu ada senior-senior semua wajib menggabung ada Bang berbeda jadi busmawan manda manda cini Hai Fahri Fahri Vivi ya semua wajibnya Hai terus persiapan Liga 2 kan Hai terus singkat cerita kita Oh apa namanya Hai uji coba ya tcdnr di kan baru kan baru tcdpkan baru waktu itu kita lompok kawan apa SPS ya SPS main kedua mencetam di utama Riau saya bisa di utama Riau Hai di saya waktu itu line up main bawah pertama di pertengahan menit pertama malaji saya ada insiden juga dicocer ya kaki belakang ya itu kita waktu itu saya mengalami cedera 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 mkel dan Alhamdulillah Oh saya istirahat sebulan malaji sebulan ya sebulan istirahat terapi sama terapi terbaik Mario ya fisio terbaik ah sama Rio Rio leho itu Oh Liga kutisi liga dua udah kick off di Palembang malaji ya Belimbang Hai malah di Palembang lawan PSPS saya nggak main ya betul ya Hai terus lawan Hai pas itu saya dipanggil timnas malaji timnas lagi ya timnas persiapan profilasi A23 ya kemana waktu tujuan eh tajikistan tajikistan kelas sama dua minggu Hai cerita habis dari timnas kembali ke Semen Padang dan persiapan kalau putaran kedua di kan baru setiap pulang dari timnas tuh ada nggak rasa misalnya ada ilmu bertambah ya Samina bertambah ya pasti ada ya dari segi pengalaman maaf Hai di disiplinnya ya pola hidupnya yang paling tidak disukai sintayong di timnas tuh apa Hai buat pemain-pemain Hai tidak melawan rasa lelah nih lelah wajib Oh itu ya ya cepat apa namanya cepat Hai cepat apa namanya wajib cepat tersasa tersasa ya yang dia mau itu dari head coach Hai jangan pernah menyerah di timnas tuh itu berapa kali latihan sehari Hai sama aja moji dua kali kadang-kadang tiga kali gitu kabar-kabarnya ya di timnas pemain-pemain itu diwajibkan untuk masa setiap hari benar atau tidak Hai benar wajib Oh benar ya karena latihnya akan berat-berat dari pagi dari sore malam ya itu latihan dan terus maji Hai setelahnya gimana kalau di timnas tukang masasnya satu orang buat megang berapa orang Oh ada yang enam tujuh ada yang lima berarti berapa orang timnas ya tim masasnya ada berlima berlima itu boleh ganti-ganti nggak kita misalnya sama abang besok sama yang lain enggak kita akan udah ada apa namanya nama-nama grup-grupnya ya Oh gitu ya jadi kalau misalnya pemain Bang Haci ya sama abang Haci aja kalau bang cocok nggak di timnas nih cocok-cocok sekali thank you ya harus dicoba wajib mudah-mudahan ya Oke kita kembali ke Semen Padang lagi nih yang utara kedua persiapan panggila kan baru dan baru itu saya debut melawan apa-apa lo nubah kita ya loh ya bahwa saya debut sama firman juliansyah ha ha Hai terus kita kalah satu kosong wajib kalah sedih sekali Ya nangis kita semua ada nangis semua pasti saya juga menangis lagi tapi dibalik layar ha 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 firman sampai ke WC habis itu kan kita lagi di bawah malaji lagi suasana lagi genting kita main terakhir lawan Hai tiga naga-tiga naga ya Alhamdulillah kita harus menang baca ya kita beradasi liga tiga harus menang ini lah kita menang satu nol bintang main dari pertama tuh main di babak pertama wajib Oh sampai habis itu ya sampai babak pertama aja wajib wabak kedua tukar-tukar ya selamat dari jurang degradasi Alhamdulillah sekarang kita masih di liga 32 menonton sekarang kita lolos ya tahun depan kita liga satu ya wajib terus sampai sekarang saya disini aja malaji walaupun sempat dipinjamkan ke arema ya Oh ya lupa wajib bisa reunian lagi sama E2 dari 32 terus jadi WA sama Hai untuk gabung diarema diarema waktu itu gabung diarema setengah petara lagi petang kedua petang kedua Hai Alhamdulillah saya debut lawan PSS lehman haa PSS lehman Hai debut 31 kan gini 70 Hai siapa ya ganti ganti siapa kami nonton juga cuman lupa lagi nonton nonton terus dong Alhamdulillah arima menang menang ya menang terus selama diarema saya mendapatkan banyak pengalaman dari senior-senior Hai baik-baik sana ya baik-baik semua maci ada Jon al-Falizi Dendy waktu itu sempat ditawarkan enggak lanjut diarema Hai sempat malaji cuman masih didadang sempat malaji sempat malaji semoga Hai mudah-mudahan tahun depan kita naik liga satu ya naik liga satu dan mudahan sehat tetap kerjasama dengan sempat amin amin mudah-mudahan Gentani harus go internasional di mana lagi nih ya amin amin semoga ada yang kalau pingin berandai-andai ini pinginnya main di mana nih di Barcelona wajib kalau berandai-andai Barcelona ya kita kan nggak ada yang tahu nih mana tahu rezeki besokat semua doanya ya siapa Sumatera Barat nah itu aja malci Oke thank you Genta ya tolong boleh di peter kameranya malci arah ke sana sedikit ini wawancara sambil mantau ya sedikit lagi nih buat motivasi adik-adik yang di luar sana berjuang buat jadi pemain bola ya buat adik-adik yang lagi berjuang tetap semangat jangan pernah menyerah dan pernah putus asa dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan sama Esa semoga apa yang dicita-citakan tercapai dan berkah bagi kita semua amin dan tetap semangat wajib semangat Semen Padang juara Semen Padang juara sekali lagi Semen Padang juara Liga 1 oke ya thank you Genta terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam HI Wabarakatuh everyone